Untuk persoalan menjaga iklim, kita sudah berdepan, kita sudah utama dan yang paling duluan. Secara provisial, kita sudah membuat undang-undang, peraturan daerah tentang mitigasi iklim, tidak ada di luar dari Kaltim itu yang membuat peredahan mitigasi iklim di Kaltim. Dan, maka wajarlah tadi Kaltim itu mendapatkan sebuah kompensasi penghargaan dalam penurunan emisi gas buang sampai 5 tahun ke depan dengan nilai 120 juta dolar. Dan, semua itu nanti akan diberikan kepada semua stakeholder yang ada, baik itu kepada masyarakat yang melaksanakan di desa-desa, yang menjaga LSM, Kaltim yang terkait dengan lingkungan yang berperan, nanti akan mendapatkan manfaat dari nilai kompensasi. Nah, kira-kira itu yang memang harus kita syukuri bersama.